Malu di Sapa Indonesia malam saudara, tidak hanya diusut polisi, Komnas HAM juga tengah menyelidiki upaya menghalangi penyidikan, obstruction of justice, kasus pembunuhan berencana Brigadir Yoshua. Dua komisioner Komnas HAM, Hoyrul Anam dan BK Ulung Habsara datang ke tempat kejadian perkara penembakan Yoshua di Kompleks Pori, Duren 3, Jakarta Selatan. Komnas HAM melakukan pengecekan antara temuan data dan fakta di lokasi penembakan. Di rumah Dinas Verdi Sambo, Komnas HAM melakukan uji kronologi penyebab kematian Brigadir Yoshua. Pengecekan juga dilakukan terkait dengan posisi jenazah Yoshua. Komnas HAM juga melihat langsung dampak yang ditimbulkan akibat tembakan. Komnas HAM menyatakan, indikasi upaya menghalangi penyidikan atas pembunuhan Yoshua semakin menguat. Komnas HAM akan segera mengeluarkan rekomendasi atas kasus pembunuhan berencana Yoshua dalam waktu dekat. Apa saja temuan Komnas HAM yang menjadi rujukan untuk menyusun rekomendasi dalam kasus pembunuhan Yoshua pembahasannya? Selesai tayangan berikut ini. Komnas HAM sedensiang mendatangi lokasi penembakan Brigadir Yoshua di rumah Dinas Irjen Verdi Sambo. Pengecekan TKP melibatkan sebuah unsur Pori termasuk Inafis dan Tim Laboratorium Poransi. Rehasil pemeriksaan yang lakukan Komnas HAM terindikasi upaya pengalangan dalam penyidikan pembunuhan Yoshua makin menguat. Jadi kita lihat beberapa posisi penting, beberapa alat penting termasuk juga perbedaan-perbedaan gitu. Karena kami menggunakan beberapa data yang sudah kita dapatkan beberapa waktu yang lalu. Terus kita cek di TKP ya termasuk juga kita nganya ke dokes, ke Inafis, ke lapor. Jadi karena tiga tim itu juga menyertai kami dan langsung memberikan penjelasan. Nah salah satu temuan yang kuat adalah indikasi atau dugaan terjadinya obstruction of justice itu semakin terang berderang. Sementara itu Komisioner Komnas HAM BK Ulung Habsara menjelaskan belum temukan dugaan penyiksaan terhadap Yusua dalam berantang perjalanan dari Magelang dan buktir kamar CCTV. Dengan melihat CCTV itu, kan isunya penganiayaan itu ada isu penganiayaan dari Magelang, kan begitu. Nah konteksnya di sana. Jadi melihat dari CCTV itu belum ada indikasi penganiayaan. Iya belum ada. Itu konteksnya seperti itu. Jadi melihat dari soal CCTV dan kerangka waktu yang ada. Menangkapi penyataan Komnas HAM, penasihat hukum Brigadir Yusua meminta Komnas HAM bertindak profesional dalam pengusutan penembakan Yusua. Kami menghormati apa yang disampaikan Komnas HAM berdasarkan investigasi mereka. Tapi kami di sini menyampaikan supaya Komnas HAM berfokus inetral sebagai pengawal dalam perkara ini. Di mana hasil otopsi kedua belum keluar. Jadi jangan sampai apa yang disampaikan statement dari Komnas HAM itu menggiring opini publik lagi tentang hal tidak adanya penyiksaan. Kami berharap Komnas HAM berfokus inetral dan profesional dalam perkara ini. Selain penyidikan Komnas HAM, Jusua telah membeksa rumah Karti Sambo yang berada di perumahan Cepakarid Jensi di Magelang, Jawa Tengah. Pengusutan yang dilakukan pelis di Magelang untuk mengalami soal penicu yang menyebabkan berkiranya penduduhan yang meruasakan Yusua. Sebelum terjadi penembakan pada 8 Juli lalu, istri Karti Sambo dan Yusua sempat berada di Magelang, Jawa Tengah. Tim Liputan Kompas TV Sudara mantan penasehat hukum berada Eliezer, Deolipa Yumara mengungkap soal detik-detik menembakan terhadap Yusua. Sebelum tewas ditembak, Yusua sempat berlutut setelah adanya perintah tembak dari Irjen Verdi Sambo. Berikut keterangan disampaikan pada mantan penasehat hukum Brigadir Yusua, Deolipa Yumara dalam program Aiman. Perintah seperti apa waktu itu yang disampaikan? Dia tidak langsung tembak tapi berat baru kemudian karena diperintah seperti itu. Ya, perintahnya tembak. Baru ditembak. Dalam kondisi Brigadir Yusua berlutut. Minta ampun? Ya, tidak tahu. Minta ampun atau pasrah atau bagaimana ketakutan. Jadi gini, orang yang berlutut itu adalah orang yang pasrah. Abang melihat ada hal yang belum diungkap tuntas oleh Barada Eliezer. Yang tidak tahu. Mau masuk untuk ke sana. Tidak tahu saya. Tapi yang jelas, ini kan perkara besar yang melibatkan institusi Polri. Jadi kita mau institusi Polri ini bersih. Yang saya jaga supaya kepercayaan terhadap kepolisian ini bagus. Itu tujuan saya itu. Makanya saya berani juga membela, membantu kawan-kawan polisi dengan tujuan supaya ini merah putih juga. Kita lanjutkan dialog bersama penasehat hukum Barada Eliezer, Roni Talapesi, dan juga ada Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, serta Ahli Hukum Bidana Abdul Fikar Hajar. Saya langsung ke Bung Roni. Bung Roni, apa komentar Anda dari pernyataan Deolipa Yumara? Berlutut, ada perintah tembak, berat, dan ada banyak hal yang belum diungkapkan oleh Barada Eliezer. Jadi gini Mas Aiman, saya tidak ingin terjebak, memberikan informasi BAP hanya sepotong-sepotong saja. Jadi harus kita lihat secara utuh apa yang terjadi, rangkaian ceritanya. Jadi kalau tadi yang disampaikan sama pengacara yang lama itu, menurut saya itu bukan cerita yang utuh, hanya sepotong-sepotong saja. Di mana salahnya? Yang disampaikan bahwa berlutut, lipat tangan di situ, itu tidak benar Mas Aiman. Itu kan ada di BAP yang kemudian disampaikan oleh Barada Eliezer dan dibaca oleh pengacara yang lama, Deolipa Yumara. Makanya, apakah pengacara yang lama ini fokus tidak membaca BAP? Itu kan jadi pertanyaan saya. Karena keterangannya tidak seperti itu Mas Aiman. Anda punya keterangan berbeda antara Anda dan Deolipa Yumara? Bukan keterangan berbeda, tetapi adalah keterangan dari klien saya, Barada. Karena begini, bahwa ada... Saya kasih bocoran sedikit saja. Oke, silahkan. Apa perbedaannya? Biar tidak menimpulkan multitafsir. Kejadiannya sedikit saja ya. Ya, banyak juga nggak apa-apa. Oh nanti, itu adalah kewenangan penyidik. Oke, baik. Saya tidak bisa melangkai penyidik. Jadi begini Mas Aiman, kejadian waktu mau nembak itu posisinya tangannya seperti ini. Bukan begini. Ini Yoshua ya? Yoshua-nya ya? Yes, Yoshua. Oke. Jadi tangannya seperti begini. Bukan begini yang disampaikan itu. Dan di depannya ada Barada Eliezer? Barada Eliezer yang menembak. Oke, di depannya. Juga ada Irjen Verdi Sambo. Di depannya atau di belakangnya? Jadi secara substansi, Mas Aiman saya tadi kan sudah sampaikan sedikit. Nanti materi penyidikan biar yang berhak yang menyampaikan yang lain. Jadi begini Mas Aiman, secara substansi, Barada Eliezer ini sudah menjelaskan bahwa dia di perintah. Juga Saudara FS sudah mengakui bahwa dia adalah aktor utama. Nah, kepentingan kita adalah membela Barada Eliezer ini supaya lepas dari pidana. Nah, kenapa? Karena dasarnya dia adalah perintah. Pasal yang dipakainya adalah pasal 338 dan 340. Di situ sudah jelas dengan sengaja. Artinya apa? Mengetahui dan mengendaki. Nah, ini buat kita sebuah para pihak yang ikut serta dalam mengawal ini. Saya perlu luruskan. Kepentingan saya adalah terhadap klien saya, Barada Eliezer. Dia dalam keadaan dia di perintah. Waktu itu dia sangat pendek. Kalau dia bisa dikasih waktu jedan yang lebih lama, mungkin dia sudah kabur. Kan waktunya sangat pendek perintah itu. Dan perintah itu datang dia yang paling terakhir. Dan tidak ada pilihan dia untuk menolak. Dan empat kali tembakan ya lancarkan kepada Brigada Diyosua. Itu sekitar tiga-empat tembakan. Oke, tiga-empat tembakan. Meskipun itu semuanya atas perintah ya. Yes, itu atas perintah. Saya katakan semuanya atas perintah, bukan hanya satu saja. Kan katakan, woy tembak, woy gitu ya. Kan ada rangkaian cerita, Mas Aiman. Makanya saya bilang, nanti biar kronologis ini akan terbuka. Pada pihak yang berwerang yang akan sampaikan seperti itu. Jadi kepada masyarakat, jangan menangkap sepotong-sepotong saja. Jadi ada pihak yang menyampaikan, oh ini klien Barade, ini punya niat. Saya akan menyampaikan bahwa klien saya tidak ada niat. Nah inilah supaya saya punya kepentingan untuk pembelaan di pengadilan, Mas Aiman. Kenapa? Karena ini anak baik. Anak yang masih muda, yang datang berantau ke Jakarta. Harapan orang tua. Orang tuanya, mohon maaf, yang sehanya hidup berjuang untuk bagaimana anaknya menjadi seorang polisi. Empat kali loh, coba masuk polisi. Yang keempat baru bisa masuk. Ini adalah harapan keluarga. Dia sampai ke Jakarta. Dia fokus, dia kerja. Nah, ke depannya apa, Mas Aiman? Tugas kami dari penasihat hukum adalah mengawal proses ini supaya klien kami ini merasa nyaman. Tidak khawatir, terutama jangan sampai ada kejadian-kejadian yang mengganggu sehingga keselamatan klien kami terganggu. Ataupun keluarga. Itu kepentingan kami sebagai penasihat hukum. Saya ke Bung Abdul Fikar Hajar. Bung Fikar? Bung Fikar? Oke, nanti kita akan coba kembali hubungi ahli hukum pidana, Abdul Fikar Hajar. Saya ke Bung Tovan dulu. Bung Tovan, tadi disampaikan bahwa atas perintah dan lain sebagainya. Ini juga yang disampaikan oleh Barada Eliezer. Saya yakin bahwa Komnasam waktu memeriksa pertama kali Barada Eliezer ini sebelum berubah ya. Masih versi yang lama. Versi yang baru belum pernah memeriksa? Sudah, sudah kita memeriksa. Oh, sudah diperiksa di versi yang baru? Sore itu tim kita, kita bagi dua. Satu ke TKP, satu memeriksa Richard. Dengan keterangan baru. Mas Aiman, Komnasam menyampaikan kronologis itu yang pertama. Yang menyampaikan bahwa klien saya punya niat. Tetapi saya sampaikan disini bahwa klien saya tidak punya niat. Jadi tolong kita luruskan ya. Oke, ini versi Anda, versi Komnasam beda nih ya. Punya niat dan tidak punya niat. Saya kira di dalam keterangan yang kedua, kami ketemu sama Richard. Dia menyampaikan bahwa memang dia tidak ada niat. Di perintah, itu jelas ya. Memang waktu dia keterangan di pertama, kalau misalnya Anda ikuti statement saya, saya katakan ini keterangan barada E, kita harus uji lagi. Itu sekali-kali saya katakan. Kenapa? Karena memang kami belum bisa percaya begitu saja apa yang dia sampaikan. Meskipun saya belok-balik desak dia. Richard, kamu bicara yang jujur. Tapi dia berulang-ulang mengatakan itu. Nah kemudian sekarang dia mengubah pengakuannya. Dan ke dalam pertemuan kami, hari Senin sore itu, dia menyampaikan bahwa saya diperintah Pak. Diperintah seperti apa? Nah diperintah untuk melakukan penembakan itu. Jadi memang dia dibawa kendali. Kalau juga Anda ingat pernyataan saya, saya sangat tidak berkeinginan. Ada seorang yang paling rendah di situ akan menjadi tumbal. Itu saya kira sebetulnya pesan saya kepada publik bahwa kami sebetulnya mencurigai ada yang tidak benar dalam keterangan di pertama ini. Oke, Anda menyampaikan bahwa dia dijadikan tumbal di sini. Ya sama dengan tadi yang disampaikan oleh pengacara Brigadir J. Salah tangkap yang dimaksud oleh Komisioner BK Ulung Hapsara itu adalah jelas faktanya tidak ada peniksaan dari Magelang ke Jakarta. Kan semua sisi-sisi jelas itu. Sehat-sehat saja. Saudara Joshua itu sehat semua. Nah di TKP, apakah ada peniksaan apa tidak? Kita sudah sepakat sejak awal, kita tunggu hasil otopsi kedua. Itu saya kira agak miss ya ketika yang dimaksud oleh BK Ulung itu adalah peristiwa antara Magelang dan Jakarta. Karena sebelumnya kan dikatakan begitu. Ada peniksaan, ada ini. Itu tidak terbantahkan, bahwa itu tidak ada. Peristiwa penembakan itu pada tanggal 8, sekitar jam 17 lewat itu. Apakah ada peniksaan? Saya kira berkali-kali juga Komnas HAM, saya ketua mengatakan, mari kita tunggu hasil otopsi. Itu saya kira. Untuk kembali ke masalah tadi. Pengakuan Saudara FS itu saya kira, meskipun harus diuji lagi. Saya bilang juga penyidik Pak, penyidik. Hati-hati jangan nanti di pengadilan dicabut semua kesaksian. Saya harus tanya sebelum ini, Bung Tovan, sebelum saya tanya ke Bung Abdul Fikar, apakah 4 kali tembakan, 3 atau 4 kalilah, itu semuanya diperintah? Atau hanya 1 dikatakan harus nembak, lalu kemudian menembak 4 kali? Ini kan 2 hal yang berbeda. Yang mana kemudian yang didapatkan datanya oleh penatang? Bahkan dia tidak berani melihat, dia bilang begitu. Betul, tapi kan 4 kali atau 3 kali. Relasi kuasa antara seorang FS yang itu atasannya general bintang 2 dan lain-lain, sementara dia seorang prajurit rendah, hanya barada, usia masih muda, dan macam-macam. Saya juga bicara dari hati ke hati kepada Saudara FS. Saya bilang, kamu merasa enggak bahwa kamu sebetulnya sudah melibatkan seseorang yang mestinya dia itu menikmati masa mudanya, masa-masa dia mulai meneliti karirnya itu. Itu diakui oleh Saudara FS, dia bilang, saya menyesal, saya minta maaf. Saya bilang, kamu harus bertanggung jawab terhadap Richard ini. Kamu luar biasa, bukan hanya membunuh, tapi kemudian kamu juga bersalah sebetulnya. Saya pancing begitu ya. Apa kamu enggak mikir nih orang dari desa, saya bilang, anak buahmu. Itu diakuinya, dan dia nangis. Ferisamu nangis? Menangis. Tapi nanti kan kita katakan juga sama penyidik, tolong ini dijaga semua. Jangan nanti tanpa bukti, alat dukung, pembuktian yang kuat. Saya kan enggak bisa pastikan, kita enggak bisa pastikan. Dan tiba-tiba di pengadilan misalnya dicabut lagi keterangannya, diubah lagi. Kan tidak pernah terjadi. Sehingga kemudian, saya sekali lagi, sesuai dengan mandat Komnasan untuk memastikan hak asasi manusia. Saya tidak mau terjadi peradilan sesat, karena prinsip-prinsip fair trial. Itu tidak berlangsung. Nah, itu jaga benar seluruh fakta-fakta ini, sehingga ya, yang bersalah memang harus dihukum sesetimpa dengan tindakannya. Bung Taufan, saya harus tanyakan, karena tadi pengacara tidak mau menjawab pertanyaan saya, tapi saya ingin tanyakan sekali lagi, mungkin Anda mau menjawab pertanyaan saya, karena ini penting untuk kemudian kita analisis dari sisi hukum. Apakah empat tembakan itu, atau tiga tembakan dari Barada Eliezer, itu semuanya diperintah oleh Ferdi Sambo, atau hanya sekali diperintah oleh Ferdi Sambo? Bung Taufan? Ya, dia tidak mendetilkan itu ya, kepada kita. Tapi, dia menggambarkan satu situasi, di mana dia memang dalam posisi yang seperti tidak punya pilihan. Tapi sekali lagi itu kan, dia yang mengatakan gitu. Pengadilan yang akan membuktikan nanti, Bung Rony tentu bertanggung jawab sebagai pengacarannya, untuk juga memperkuat kesaksian-kesaksian ini. Sekali lagi, berkali-kali kami sampaikan kepada penyidik, kepada Pak Iwasun yang merupakan mitra kami, ini harus hati-hati, jangan sampai nanti di persidangan tiba-tiba berubah semua keterangan. Sehingga, apa yang tersebut sebagai concern kita mengenai fair trial, supaya keadilan bisa ditegakkan itu, bisa didapatkan. Ini yang menjadi titik fokus dari kita sebagai Komnasam itu. Kalau soal yang lain-lain, penyidik-penyidik kita ini tentu mereka punya kemampuan yang luar biasa, apalagi sekarang langkah-langkah obstruks dan objaksis kan sudah dibongkar ini. Sehingga mereka lebih leluasa. Itu handatan di awal-awal, karena mengubah TKP, menghilangkan barang bukti, membuat disinformasi, mengusun skenario, alibi, dan macam-macam. Itu kan membuat kesulitan di tahap-tahap awal. Tapi sekarang, ada 35 orang, aparat kepolisian dari mulai pati sampai yang menengah dan bawah, sudah diperiksa. Bahkan 65 informasi terakhir. 65 informasi terakhir dari... Ya, dan ketahuan kalau seandainya ada tindak pidana, tidak cukup hanya kode etik, harus tindak pidana. Ini menjadi sarana bagi Polri, untuk membersihkan apa-apa yang kita anggap sebagai masalah mereka, dan juga membangun kembali trust. Bunga iman, harus kita ingat tahun depan, bulan, segala masalah bulan Mei ya, kita akan memulai tahapan-tahapan pemilu. Polri itu akan menjadi garda terdepan, menjaga keselamatan bangsa. Dan kepercayaan publik harus pulih. Benar, gitu. Jadi saya, meskipun tentu kami harus mengangkat topi, menghargai, apalagi kerjasama kami, keterbukaan pada kami itu juga sangat baik ya. Tapi kami tetap mengingatkan sebagai nitra, jaga baik-baik semua, apa yang sedang berlangsung ini, jangan kemudian tiba-tiba ya. Mungkin nanti Pak Pikar bisa menjelaskan lah. Saya bisa memahami apa yang sampaikan oleh Bu Tovan. Mencabut lagi, mengubah lagi, keterangannya, bisa berantakan. Sebelum saya ke Bung Abdul Fikar, saya ingin tanya dulu terakhir ke Bung Roni. Apakah Anda mau menjelaskan, empat kali atau tiga kali tembakan itu semuanya diperintah oleh Irjen Verdi Sambo, atau hanya sekali diperintah? Mas Aiman, saya perlu sampaikan, bahwa ini ada satu rangkaian cerita dari rumah yang, apa susu rumah apa namanya? Magelang? Magelang? Dari Sambo, rumah Saguling ke rumah dinas. Itu ada rangkaian cerita loh. Rangkaian cerita ini tidak boleh putus-putus Mas Aiman. Gitu loh. Kalau pertanyaan Anda seperti itu, seolah-olah Anda bilang, klien saya diperintah sekali kok nembak empat kali. Itu pertanyaan yang akan kemudian saya tanyakan ke Bung Abdul Fikar. Jadi begini Mas Aiman, kita menggunakan KUHP itu adalah untuk sipil. Ini yang dipakai ini 338-340. Bukan undang-undang militer gitu loh. Nah dia ini dibawa kuasa tidak bisa menolak. Tapi rangkaian itu ada di rangkaian cerita dari awal sampai ini. Jadi tidak bisa sepotong-sepotong. Kalau saya sampaikan semuanya Mas Aiman, kepentingan saya untuk pembelaan di pengadilan. Oke, baik. Baik. Saya mau analisis ini, dan saya ingin tanyakan ke Bung Abdul Fikar Hajar. Saya tahu tentu pertanyaan apa yang akan saya sampaikan ke Bung Fikar. Bung Fikar bisa menjawab soal ini? Ya. Apakah kemudian yang bersangkutan pada daya laser, ada kemungkinan bebas karena memang diperintah. Saya nggak tahu tadi apakah hanya satu perintah tembakan atau empat kali atau tiga kali. Tapi intinya ia diperintah. Gini. Itu kan artinya Bung Aiman tanya, apakah betul ada nodwir? Ada suasana yang menekan dan terpaksa. Sehingga perbuatan itu tidak bisa dielakkan. Itu ya. Nah, makanya dalam beberapa diskusi, umpamanya saya menjelaskan, umpamanya ketika orang menembak orang, perintah menembak, itu ya tadi meskipun dibilang itu, apa, itu bisa jadi, harus diikuti, satu dalam suasana perang, yang kedua, dalam suasana memang tekan sekali. gitu loh. Ya, kalau tidak dia, dia yang mati, istilahnya begitu. Dia yang akan, apa, kena bahayanya. Itu yang, 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 situasi dimaksud dengan nodwir itu sebenarnya. Terpaksa, gitu. Nah, sekarang tinggal, apakah fakta membuktikan itu? Gitu. Karena kan, di dalam itu ada, ada empat, yang sekarang jadi tersangka kan empat. Nah, saya kira, apa, di dalam kuha petunjuk itu menjadi salah satu alat bukti, itu akan sangat berguna. Karena nanti dari satu keterangan dengan keterangan lain, akan lahir petunjuk. Jadi bahwa ada peluang, Mbak Rada Eliezer bebas, sangat besar. Anda mau katakan itu ya? Sangat besar. Apa, maksud saya gini, bukan, bukan bebas, sangat besar. Ada alasan yang bisa digunakan, bahwa dia tidak berdaya ketika melakukan, tindakan itu. Nah, itu. Ada alasan yang bisa digunakan, gitu. Ya, meskipun nanti kan ada, ada perdebatan juga, ketika hanya diperintah sekali, kenapa nembaknya tiga kali atau empat kali, itu pertanyaan juga? Ya, itu bisa diperdebatkan, gitu ya. Itu rangkaian ceritanya ada di awal itu, Mas Aibat. Oke, tapi Anda nggak mau menyebutkan, soalnya jadi saya tanya terus ini. Itu adalah kepentingan saya untuk pembelaan Mas Aibat. Oke, karena ini akan, ini menjadi pertanyaan yang paling mendasar untuk publik, Bung Roni. Kalau Anda tidak mau menjelaskan, tentu ini berbeda nanti, akan ada persepsi macam-macam di publik. Ya, saya sudah memberikan kesempatan, tapi saya tidak memaksakan Anda untuk menjawab. Ada jurisprudensi, Mas Aiman, mengenai perkara perintah, apa di bawah perintah, gitu. Ingat, itu tim kita sedang pelajari itu. Jurisprudensi di bawah perintah. Jadi perintah nggak mesti satu persatu, ya. Itu versi Anda. Pertanyaan saya, saya balik ke Mas Aiman. Kalau di magasin itu isi peluru ada berapa? Tergantung pistolnya, dong. Ya, udah. Itu nanti kita buka di pengadilan. Oke, baik. Mudah-mudahan sebelum ini pengadilan, sudah ada informasi, karena ini juga penting untuk kemudian kita belajar hukum di sini. Ada juga kemudian informasi-informasi yang penting untuk kita kaji dan kita kawal bersama. Tentu terima kasih atas hal ini. Dan Komnasam juga sesaat lagi akan mengumumkan ya, Pak Tovan ya, terkait dengan hasil rekomendasinya. Betul ya, Bung Tovan? Ya, kita sedang mengusun, tim sedang mengusun laporan ya. Mungkin dalam waktu satu minggu atau lebih, akan kita sampaikan laporan itu. Baik, kita akan tunggu nanti rekomendasi laporan ya, yang akan kemudian disampaikan juga ke Presiden ya, terkait dengan hasil... Ya, itu sesuai dengan Undang-Undang 39, 1999 begitu. Ya, apakah nanti ada lanjutan misalnya pelanggaran HAM yang kemudian dilanjutkan dan seterusnya. Kita akan tunggu nanti bagaimana hasil temuan dari Komnasam. Terima kasih. Ketua Komnas HAM, Bung Ahmad Taufan Damanik, dan pengajar hukum hidana, Bung Abdul Fikhar Hajar, dan pengacara dari Barada Eliezer, Bung Roni Talapesi. Terima kasih, Bapak-Bapak. Selamat malam, sehat selalu. Terima kasih.